Selamat datang di portal lanjutan, jangan lupa like dan juga komentarnya Sobat Portal semua, semoga terhibur, selamat menikmati. Eternal Secret King Season 189 Bab 1881 menekan Godfian Di tepi tanah tandus Seorang pemuda berjubah putih tiba-tiba berhenti di tengah jalan ketika dia mendengar naga mengaum. Tatapannya meningkat saat dia melihat kekedalaman tanah yang sunyi. Aura itu sangat kuat. Pria muda itu bergumam pelan, mungkinkah ada dua harta karun roh yang murni sembilan kesengsaraan. Bagus-bagus-bagus. Pemuda itu senang. Setelah itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berbalik dan mencibir. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat dia melaju menuju ujung tanah terpencil. Tak lama, seorang pria lapis baja emas tiba dengan seekor semut emas raksasa. Tuhan, pedang abadi Yuihua tampaknya telah menemukanmu. Semut emas berbisik. Pria lapis baja emas itu mengepalkan tinjunya dan mendengus dingin. Tidak apa-apa. Karena dia ingin memperjuangkan harta karun yang murni, dia harus muncul. Apa menurutmu aku takut padanya? Dia sendirian. Dengan bantuanmu, aku mungkin bisa bertahan melawan moon essence swat miliknya. Jika benar-benar ada dua harta karun yang murni, aku pasti akan mendapatkannya. Dengan mengatakan itu, pria lapis baja emas mengendalikan semut di bawahnya dan melaju ke depan dengan sekuat tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Hampir segera setelah pria lapis baja emas pergi, ruang menjadi kabur dan aroma tercium saat seorang wanita muda muncul. Wu Feng, Yuehua. Wanita muda itu bergumam, tidak disangka mereka berdua akan terkejut. Sebelum kalimatnya selesai, wanita itu sudah menghilang dari tempat. Di ujung jurang. Banyak dewa bumi yang hadir bergidik ketika mereka mendengar naga mengaum dan menutupi telinga mereka dengan ekspresi sedih. Bahkan beberapa dewa surga di udara jatuh ke tanah karena raungan itu. Heaven Immortal Luoyang dan Meiji juga bergoyang, kehilangan pijakan dengan ekspresi bingung. Banyak pembudidaya melihat Azure Dragon yang panjangnya puluhan kaki di jurang karena terkejut. Kenapa ada naga di sini? Aura naga surgawi itu sangat menakutkan. Di bawah pengejaran spanduk pemanggilan jiwa, semua orang hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri dan panik. Hampir tidak ada yang memperhatikan dari mana Azure Dragon berasal. Berdiri di sudut, Su Zemo juga tercengang. Naga Azure yang keluar dari kesadarannya benar-benar di luar kendalinya. Alasan mengapa Azure Dragon terkejut adalah karena kekuatan aneh dari spanduk pemanggilan jiwa telah menerobos ke dalam kesadarannya dan dirasakan oleh tripod kotak perunggu. Itu adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah naga Azure diprovokasi dan meninggalkan tripod kotak perunggu atas kemauannya sendiri untuk pergi keluar. Saat Azure Dragon muncul, spanduk pemanggilan jiwa yang bergoyang berhenti sejenak. Perasaan spanduk pemanggilan jiwa dapat membuat jebakan jahat untuk memikat banyak pembudidaya, membuktikan bahwa kecerdasannya tidak lebih lemah dari banyak makhluk hidup. Merasakan aura Azure Dragon, spanduk pemanggilan jiwa juga tampak waspada. Spanduk pemanggilan jiwa tidak langsung bergerak. Sebaliknya, itu menunggu sebentar. Ketika spanduk pemanggilan jiwa melihat bahwa naga Azure tidak memiliki pembantu lain, auranya melonjak dan bergoyang sekali lagi. Kain itu berkibar dan cahaya keemasan memenuhi udara dengan ki iblis yang deras. Spanduk pemanggilan jiwa menekan rasa takut di dalam hatinya dan telah mengembangkan keinginan besar untuk melahap Azure Dragon. Azure Dragon jelas bukan jasmani. Seperti Dewa Surgawi dan Iblis Surgawi yang dipanggil oleh spanduk pemanggilan jiwa, naga Azure tampaknya merupakan eksistensi yang mirip dengan kesadaran roh. Jika itu bisa melahap Azure Dragon, itu akan meningkatkan kekuatannya bahkan lebih dari melahap jiwa semua pembudidaya di sini. Kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Mengaum. Merasakan niat dari spanduk pemanggilan jiwa, Dewa Surgawi yang bersinar dengan cahaya keemasan dan Iblis Surgawi yang diselimuti ki hitam menyerang Azure Dragon. Mengaum. Naga Azure meraung sekali lagi dan menerjang ke arah Dewa Surgawi dan Iblis Surgawi. Ledakan. 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 Tabrakan yang mengguncang terjadi antara Dewa Surgawi, Iblis Surgawi dan Naga Azure. Di kedua sisi jurang, mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh terus-menerus. Dewa Surgawi meninju dengan cahaya keemasan yang mempesona dan aura yang sangat deras. Naga Azure mengayunkan ekornya dan ekor raksasanya menghantam tinju Dewa Surgawi dengan keras, mengirim Dewa Surgawi yang tingginya seratus kaki terbang. Itu tenggelam jauh ke dalam dinding jurang dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Fien Surgawi dipenuhi dengan ki iblis hitam pekat dan menerjang ke depan dengan mulut terbuka lebar. Naga Azure mengangkat kepalanya dan sepasang tanduk naga raksasa mengirim Fien Surgawi terbang, menghancurkannya dengan keras ke tanah. Dewa Surgawi yang tinggi menyerang sekali lagi dan turun dari langit dengan aura yang sangat deras. Seolah-olah sedang memandang rendah dunia, kaki raksasanya yang bersinar dengan cahaya keemasan menginjak Azure Dragon dengan kejam. Naga Azure merayap. Meskipun tubuhnya tampak panjangnya puluhan kaki, itu sangat gesit pada saat itu. Itu menghindari kaki Dewa Surgawi yang tinggi dengan lebar rambut dan melingkar di sekitarnya sebagai gantinya. Azure Dragon mengangkat kepalanya dan meraung, seolah ingin melahap dunia. Setiap inci tubuhnya mengerahkan kekuatan dan mengencang terus-menerus. Meskipun Dewa Surgawi tinggi dan perkasa, itu tidak bisa melepaskan diri dari belitan Naga Azure yang panjangnya puluhan kaki. Di bawah belitan Naga Azure, suara berderit datang dari tubuh Dewa Surgawi dan cahaya keemasan berkedip. Dewa Surgawi bisa runtuh kapan saja. Di sisi lain, Fien Surgawi merangkak naik dari tanah. Di atas kepalanya, sepasang tanduk iblis bersinar dengan pola aneh dan auranya melonjak saat menyerang sekali lagi. Naga Azure tidak kenal takut dan tatapannya dalam. Tubuhnya meledak dan mencincang Dewa Surgawi yang melingkar di sekitarnya dengan keras. Dewa Surgawi berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang berceceran di mana-mana. Spanduk pemanggilan jiwa bergoyang tetapi cahaya keemasan tidak menghilang. Sebaliknya, itu berkumpul dengan cepat dan kembali ke spanduk. Dewa Surgawi tidak mati. Namun, pola Dewa Surgawi pada kain itu meredup secara signifikan. Saat Fien Surgawi menyerbu ke depan, Azure Dragon melompat ke udara dan meraih dua tanduk di Fien Surgawi dengan cakar depannya. Cakar di bawah perutnya kuat dan persendiannya menonjol. Kukunya keluar dan meraih dada Fien Surgawi dengan kejam. Of! Sepasang cakar naga menembus dada Fien Surgawi. Naga Azure mengerahkan kekuatan dengan cakar depannya dan mematahkan sepasang tanduk iblis di kepala iblis Surgawi di depan semua orang. Ledakan! Ledakan! Fien Surgawi terjepit di bawah Azure Dragon dan tidak bisa membebaskan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. Naga Azure memiliki ekspresi yang bermartabat saat melihat ke bawah pada Fien Surgawi di bawahnya. Mengoom seolah-olah sedang mencaci maki, itu menggigit kepala Fien Surgawi. Fien Surgawi menghilang dan berubah menjadi ki iblis yang bergemuruh. Spanduk menyebar dan menyerap ki iblis sekali lagi. Gat Fien tidak mati. Sebenarnya, selama Spanduk Pemanggilan Jiwa masih utuh, Gat Fien bisa dipanggil terus-menerus. Tentu saja, meski begitu, Gat Fien di Spanduk Pemanggilan Jiwa terluka parah setelah pertempuran ini. Tatapan Azure Dragon bergeser saat menatap Spanduk Pemanggilan Jiwa tidak jauh dengan niat membunuh. Secara alami, Azure Dragon dapat mengetahui bahwa Gat Fien sebelumnya dipanggil oleh Spanduk Pemanggilan Jiwa. Spanduk Pemanggilan Jiwa belum menyadari bahwa sama seperti ia ingin melahap Azure Dragon, yang terakhir memiliki pemikiran yang sama. Dalam pengetahuan Spanduk Pemanggilan Jiwa, Naga Azure tidak memiliki tubuh fisik. Meskipun kuat, itu hanya dalam bentuk jiwa dan tidak dapat melukai fondasinya. Itu tidak tahu bahwa Azure Dragon berasal dari tripod kotak perunggu. Meskipun Azure Dragon tidak dapat melukainya, tripod kotak perunggu bisa melahapnya. Bab 1882, Kedatangan Abadi Yang Sempurna Azure Dragon berputar ke atas dan melihat ke bawah dengan tatapan yang dalam, memelototi Spanduk Pemanggilan Jiwa dengan kekuatan tanpa akhir. Spanduk Pemanggilan Jiwa juga tidak takut dan terus melambaikan kainnya untuk memprovokasi Naga Azure. Mengaum Naga Azure marah dan meraung, maju ke depan untuk melawan Spanduk Pemanggilan Jiwa. Pertempuran ini menyebabkan seluruh jurang bergetar. Sekarang Spanduk Pemanggilan Jiwa terjerat dengan Azure Dragon, para pembudidaya lainnya akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Banyak ahli Earth Immortal tidak berani tetap di tempat dan melayang ke udara, melarikan diri dari jurang maut. Tidak peduli apa, mereka harus keluar dari tempat ini dulu. Kalau tidak, ada kemungkinan besar mereka akan mati jika mereka terlibat oleh gempa susulan dari pertempuran ini. Surga Abadi Luoyang dan Meiji segera meninggalkan jurang maut. Namun, sebagai ahli di antara dewa surga, mereka berdua tidak melarikan diri jauh. Sebaliknya, mereka berlama-lama di sekitar jurang dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Keduanya bertukar pandang dengan pemahaman diam-diam. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Azure Dragon berasal, jika hasil internesin terjadi antara Azure Dragon dan Spanduk Pemanggilan Jiwa, mereka berdua mungkin menjadi pemenang terakhir. Tanpa bantuan Gatvian, Spanduk Pemanggilan Jiwa akan dirugikan tak lama kemudian. Segera, Spanduk Pemanggilan Jiwa digulung oleh tubuh besar Naga Azure dan tidak bisa bergerak. Bahkan pada saat ini, Spanduk Pemanggilan Jiwa tidak panik sama sekali. Naga Azure menarik Spanduk Pemanggilan Jiwa dan tubuhnya menyusut bersamaan dengan yang terakhir. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung memasuki gelabela Suzimo. Suzimo bergidik dan terkejut. Objek ganas seperti Spanduk Pemanggilan Jiwa telah membunuh begitu banyak dewa bumi dan dewa surga berturut-turut. Jika ada yang salah dalam kesadarannya, dia pasti akan mati. Suzimo mengamati kesadarannya dengan tergesa-gesa. Saat Spanduk Pemanggilan Jiwa memasuki kesadarannya, ia berjuang dan bergoyang terus-menerus, ingin melepaskan diri dari kendali Azure Dragon. Spanduk Pemanggilan Jiwa bahkan merilis Gumpalan Ki Iblis, ingin membunuh Suzimo di platform Lotus Penciptaan. Itu terlalu pintar dan segera menyadari keberadaan terlemah dalam kesadaran. Pertempuran untuk menekan Gatvian dan Spanduk Pemanggilan Jiwa mengambil korban besar pada Azure Dragon juga. Saat ini, cahaya di tubuhnya jelas meredup secara signifikan. Itu menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali Spanduk Pemanggilan Jiwa. Saat itu, bahasa Sansekerta terdengar di dalam kesadaran. Tripod Raksasa yang dipenuhi retakan dan memancarkan aura kuno turun dari langit, menghancurkan Ki Iblis yang melonjak ke arah Suzimo sebelum menekan Spanduk Pemanggilan Jiwa dengan cepat. Ah! Untuk pertama kalinya, Spanduk Pemanggilan Jiwa mengungkapkan ketakutan ketika melihat Tripod Kotak Perunggu. Ceritan samar terdengar dari Spanduk. Spanduk Pemanggilan Jiwa berjuang dengan sekuat tenaga, ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, kata-kata Sansekerta emas turun satu demi satu, menyegel jalan keluarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Tripod Kotak Perunggu turun dan menabrak Spanduk Pemanggilan Jiwa. Melolong. Spanduk Pemanggilan Jiwa menjerit dengan tragis dan asap bahkan mengepul dari kainnya, itu terluka parah. Sebelum ini, tidak ada rasa takut tidak peduli seberapa kuat Azure Dragon itu. Itu karena sulit bagi Azure Dragon untuk melukai fondasinya. Tapi sekarang, kemunculan Bronze Square Tripod menyebabkan kerusakan yang sangat besar secara instan. Azure Dragon mengambil kesempatan untuk menyeret Spanduk Pemanggilan Jiwa ke dalam Tripod Kotak Perunggu. Serangkaian api mengerikan keluar dari Tripod dan mulai membakar Spanduk Pemanggilan Jiwa. Mendesah. Kesadaran Roh Suzimo bergerak, ingin menghentikan adegan ini. Spanduk Pemanggilan Jiwa begitu kuat sehingga di awalnya berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Namun, dia tidak menyangka Tripod Kotak Perunggu akan melahap Spanduk Pemanggilan Jiwa tanpa sepatah katapun. Api yang mengamuk melonjak dan dalam beberapa nafas, Spanduk Pemanggilan Jiwa menjadi sunyi. Meskipun Spanduk Pemanggilan Jiwa belum disempurnakan oleh Tripod Kotak Perunggu, itu sudah tergeletak di bagian bawah Tripod tanpa suara. Saat itu, jantung Suzimo berdetak kencang saat dia buru-buru menarik kesadarannya dari lautan kesadarannya dan melihat ke atas. Awalnya, Heaven Immortal Luoyang dan Meiji sedang menonton pertempuran. Untuk berpikir bahwa Azure Dragon Raksasa dan Spanduk Pemanggilan Jiwa akan lenyap pada saat yang sama. Kedalaman Jurang Azure Dragon dan Spanduk Pemanggilan Jiwa telah berubah menjadi seberkas cahaya dan bersembunyi di Glabela Suzimo, di luar jangkauan pandangan mereka. Mereka berdua tertegun sejenak dan mengejar dengan tergesa-gesa. Namun, terlepas dari kekacauan di dasar Jurang, hanya ada beberapa kultifator yang terluka parah atau ketakutan dan belum melarikan diri. Azure Dragon dan Spanduk Pemanggilan Jiwa telah menghilang begitu saja. Karena penasaran, Dewa Langit dan Bumi lainnya kembali ke Jurang satu demi satu juga dan mengamati sekeliling mereka dengan gugup mereka tidak menemukan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Surga Abadi Luwo yang mengerutkan kening. Meiji tampak bingung dan termenung. Saat itu, kekuatan yang sangat luar biasa turun dan menyelimuti seluruh Jurang dengan cara yang menakutkan. Baik itu Dewa Surga, Dewa Bumi, Dewa Surga Luwo yang atau Meiji, semua pembudidaya di Jurang tidak bisa bergerak dengan ekspresi terkejut. Keabadian yang sempurna. Heaven Immortal Luwo yang memiliki ekspresi mengerikan saat dia menggertakkan giginya. Meiji sedikit mengernyit juga, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Untuk berpikir bahwa bintang jarak jauh yang sederhana ini akan menarik seorang ahli abadi yang sempurna. Hanya para ahli imortal yang sempurna yang bisa melepaskan tekanan kesadaran roh yang begitu menakutkan. Terhadap kekuatan kesadaran roh itu, Dewa Bumi dan Surga yang hadir terasa tidak berarti seperti semut, seolah-olah mereka dapat dibunuh dengan satu pikiran. Satu alam yang disempurnakan. Alam itu telah sepenuhnya melampaui alam esensi hitam, bumi dan surga. Seseorang hanya bisa menjadi abadi yang sempurna setelah mencapai alam yang disempurnakan. Itu adalah transformasi yang tak terbayangkan. Bahkan seorang ahli imortal surgawi kelas 9 tidak memiliki kesempatan untuk melawan seorang imortal yang disempurnakan. Heaven Immortal Luwo yang dan Meiji memahami perasaan itu dengan lebih intens. Keduanya jenius di antara Dewa Surga. Pakar keabadian biasa yang sempurna mungkin tidak dapat membatasi kebebasan mereka dengan satu tekanan kesadaran roh. Tapi sekarang, tak satu pun dari mereka bisa bergerak melawan kekuatan kesadaran roh. Jelas bahwa penyusup itu adalah ahli tingkat atas di alam yang disempurnakan. Tanpa sadar, sesosok telah muncul di atas jurang. Banyak pembudidaya mendongas secara naluriah. Itu adalah seorang pria muda berjubah putih. Dia berdiri di udara seperti pedang terhunus dan memancarkan aura tajam. Pemuda itu berjalan perlahan dari udara. Seolah-olah ada tangga batu di kehampaan di bawah kakinya. Saat pemuda itu turun terus-menerus, seluruh jurang tampaknya tidak mampu menahan kekuatan dan dinding batu di kedua sisi mulai meledak, memperlihatkan retakan yang mengerikan saat kerikil berguling. Sebuah cahaya gemerlap melonjak dari gelabela pemuda itu dan lingkaran halo berputar di belakang kepalanya. Dia seperti dewa yang tidak bisa diabaikan. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengingat sebuah adegan. Kembali di daratan Tianhuang, tiruan Raja Yunyu turun dan dibunuh oleh Dai Yue. Ada cahaya serupa di gelabela tiruan Raja Yunyu dan lingkaran cahaya serupa di belakang kepalanya, sepertinya fenomena yang hanya bisa dilepaskan oleh ahli keabadian sempurna. Dalam hal ini, klon Raja Yunyu juga harus menjadi imortal yang sempurna. Bab 1883, terkena. Tatapan Heaven Immortal Luo yang bergeser ke pinggang pemuda itu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Akademi Surga dan Bumi Di pinggang pemuda itu ada lencana yang terbuat dari bahan unik yang bukan giyok, batu, logam, atau emas. Ada pola 8 trigram di atasnya. Simbol itu mewakili Akademi Surga dan Bumi. Akademi Surga dan Bumi adalah sekte abadi tingkat atas dan statusnya bahkan dapat dibandingkan dengan kerajaan abadi jin agung. Pedang Abadi Yuehua Meiji menatap wajah pemuda itu dan merenung sejenak. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia berseru dengan lembut juga. Sword Immortal Yuehua memiliki ekspresi acu-ta'acu saat dia mengalihkan pandangannya ke Heaven Immortal Luoyang dan Meiji. Jadi, kalian adalah murid sekte dalam dari Kuil Angin Kekaisaran dan Sekte Keabadian Terbang. Kamu cukup tajam. Kuil Angin Kekaisaran dan Sekte Abadi Terbang diperingkatkan bersama Akademi Surga dan Bumi. Namun, status Heaven Immortal Luoyang dan Meiji di sekte mereka jauh lebih rendah daripada Sword Immortal Yuehua. Di Akademi Surga dan Bumi, Immortal Sempurna adalah murid warisan. Adapun Surga Abadi Luoyang dan Meiji, meskipun mereka adalah ahli Surga Abadi, mereka hanya bisa dianggap sebagai murid sekte dalam di Kuil Angin Kekaisaran dan Sekte Terbang Abadi. Ini bukan hanya perbedaan kekuatan, bahkan dalam hal status, Heaven Immortal Luoyang dan Meiji jauh lebih rendah dari Sword Immortal Yuehua. Bahkan jika Pedang Abadi Yuehua membunuh mereka berdua di sini, Kuil Angin Kekaisaran dan Sekte Abadi Terbang tidak akan menyinggung perasaannya karena kematian dua murid sekte dalam. Di berbagai sekte abadi, murid warisan memiliki status bangsawan. Di manapun mereka berada, mereka adalah ahli dan bahkan setara dengan para tetua sekte. Beberapa murid warisan bahkan memiliki status di atas para tetua. Tatapan Sword Immortal Yuehua bergeser perlahan di wajah banyak pembudidaya. Tidak ada yang berani menatap matanya. Heaven Immortal Luoyang dan Meiji gemetar ketakutan. Dewa Langit dan Bumi lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketika tatapan Sword Immortal Yuehua mendarat di Suzimo, itu berhenti sejenak. Itu bukan karena ada yang salah dengan Suzimo. Hanya saja agak tidak biasa bagi Dewa Hitam yang begitu lemah untuk muncul di antara banyak Dewa Bumi dan Surga. Di mana dua harta karun Dharma yang murni dari sebelumnya? Sword Immortal Yuehua bertanya perlahan. Harta karun Dharma yang murni. Semua orang yang hadir terkejut. Heaven Immortal Luoyang dan Meiji memiliki tebakan yang sama sebelumnya. Sekarang setelah mereka mendengarnya, jantung mereka berdetak kencang. Untuk harta Dharma hidup, tidak ada lagi perbedaan antara kelas rendah, menengah, dan superior. Nilai mereka ditentukan oleh berapa banyak kesengsaraan surgawi yang telah mereka lewati. Harta karun Dharma yang murni adalah lambang dari harta karun Dharma yang hidup. Harta karun Dharma yang murni hanya dapat dibuat setelah melewati sembilan kesengsaraan surgawi. Sword Immortal Yuehua mendengus dingin. Ini bukan harta yang bisa kalian gunakan. Yang mulia abadi, kamu benar. Heaven Immortal Luoyang tersanjung dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, saya hanya melihat satu harta dharmik yang murni. Itu adalah spanduk pemanggilan jiwa yang sangat kuat dan bisa menyingkat dewa surgawi dan iblis surgawi. Spanduk pemanggilan jiwa Gadvian. Mata swat Immortal Yuehua berbinar saat dia menyelah Heaven Immortal Luoyang. Harta karun Dharma yang murni ini telah hilang selama bertahun-tahun. Untuk berpikir bahwa itu akan lahir di sini. Petik 2 Heaven Immortal Luoyang melanjutkan, namun, seekor naga surgawi muncul entah dari mana dan bertarung melawan spanduk pemanggilan jiwa Gadvian. Setelah itu, batuk, keduanya menghilang ke udara tipis. Menjelang akhir, surga abadi Luoyang merasa bersalah juga. Mustahil. Tatapan swat Immortal Yuehua dingin saat dia mengamati semua orang dan berkata perlahan, tidak mungkin harta karun yang dharmik murni bisa menghilang ke udara tipis. Itu pasti ada di antara kalian. Yang mulia abadi, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Itu bukan denganku. Banyak dewa bumi tidak dapat menahan tekanan kesadaran roh yang dilepaskan oleh pedang abadi Yuehua dan berlutut di tanah satu demi satu, bertahan dengan keras dengan ekspresi ngeri. Surga abadi Luoyang menambahkan dengan tergesa-gesa, jika saya telah mendapatkan harta karun dharma yang murni ini, saya pasti akan segera menawarkannya kepada anda. Aku tidak akan berani mengambilnya sendiri. Aku pasti tidak akan berani berbohong padamu, pedang abadi. Meiji memaksakan senyum dan menundukkan kepalanya dengan lemah. Swat Immortal Yuehua mengangkat alisnya sedikit. Aku akan memberi kalian kesempatan. Siapapun yang mengambil inisiatif untuk menonjol dan menyerahkan harta itu, saya dapat menyelamatkan hidup anda. Petik 2 Dengan mengatakan itu, Swat Immortal Yuehua menutup matanya. Su Zemo menghela nafas secara internal. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak mau, bahkan jika dia mau, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerahkan spanduk pemanggilan jiwa. Pada saat itu, spanduk pemanggilan jiwa telah disempurnakan menjadi logam cair oleh tripot kotak perunggu. Meskipun tripot kotak perunggu belum menyerap dan menyempurnakan energi di dalamnya sepenuhnya, jelas tidak ada spanduk pemanggilan jiwa yang lengkap. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang menonjol. Pedang Immortal Yuehua membuka matanya. Seketika, seolah-olah sinar pedang melintas di mata itu, membelah dunia menjadi dua dan menyebabkan suhu seluruh jurang turun. Swat Immortal Yuehua menganggup dengan ekspresi dingin. Sangat bagus. Karena ada seseorang di antara kalian yang berani mencuri harta karun di depanku, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Eh, diagungkan abadi. Saat itu, Earth Immortal berjubah abu-abu menonjol dan berteriak dengan suara gemetar. Sudah terlambat bagimu untuk menonjol sekarang. Swat Immortal Yuehua memandang orang itu seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tee tidak, itu bukan aku. Earth Immortal berjubah abu-abu gemetar ketakutan dan melambaikannya dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Suzimo di sudut dan menunjuk ke kejauhan, berteriak, ini dia. Jantung Suzimo berdetak kencang. Namun, dia tetap tanpa ekspresi di permukaan. Sebelumnya, ketika Azure Dragon muncul dan menekan Gatvian untuk mengambil sepanduk pemanggilan jiwa, sebagian besar pembudidaya melarikan diri ke segala arah dan tidak berhasil melihat asal dan arah keberangkatan Azure Dragon. Namun, masih ada beberapa dewa bumi yang terluka di bawah jurang dan tidak bisa segera melarikan diri. Earth Immortal berjubah abu-abu adalah salah satunya. Selanjutnya, ketika Azure Dragon muncul, Earth Immortal berjubah abu-abu secara tidak sengaja melihatnya muncul dari dahi Suzimo. Namun, pertempuran itu intens pada waktu itu dan dia tidak bisa mempercayai matanya, berpikir bahwa dia melihat sesuatu. Setelah itu, Azure Dragon kembali. Kali ini, Earth Immortal berjubah abu-abu benar-benar melihatnya dengan jelas, Azure Dragon dan Soul Summoning Banner berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di Black Immortal berjubah hijau. Khawatir bahwa pedang abadi Yuehua akan membunuh mereka semua karena marah, dewa bumi berjubah abu-abu itu dengan tergesa-gesa keluar dan menghianati Suzimo. Sebelum ini, tidak ada yang memperhatikan orang di sudut ini. Dalam keadaan seperti itu, Immortal hitam kelas 6 seperti semut yang bisa dihancurkan oleh siapa saja. Siapa yang peduli dengan semut? Tapi sekarang, setelah Earth Immortal berjubah abu-abu selesai berbicara, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas, ada pengawasan, permusuhan, kejutan, dan keraguan. Tekanan yang tak terbayangkan turun. Earth Immortal kurus ini yang awalnya berseteru dengan Suzimo telah mengincarnya sekali lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, Suzimo mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya. Exalted Immortal, kata-katamu sedikit konyol. Saya hanya seorang Immortal hitam kelas 6 dan saya hanya tiba di sini secara tidak sengaja. Bagaimana harta karun seperti itu bisa jatuh ke tanganku? Bab 1884, Kematian Dewa Bumi Dalam situasi ini, dia akan mati jika dia tidak menanganinya dengan benar. Jelas bahwa Azure Dragon di Bronze Square Tripod telah menghabiskan banyak energi setelah pertempuran. Lebih jauh lagi, bahkan dalam kondisi puncaknya, Azure Dragon hanya mampu menekan spanduk pemanggilan jiwa, itu jelas bukan tandingan Immortal yang sempurna. Sejak SWAT Immortal Yuehua turun, Azure Dragon menutup matanya sekali lagi dan menarik kembali auranya, jelas bahwa ia ingin bersembunyi. The Bronze Square Tripod adalah makhluk hidup dan ini jelas bukan suatu kebetulan. Ada kemungkinan besar dia menyadari bahayanya. Terhadap tuduhan Earth Immortal berjubah abu-abu, Suzimo tidak berani gegabuh dan menjawab dengan tenang tanpa panik. Banyak pembudidaya memindai Suzimo dengan kesadaran roh mereka dan juga mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Suzimo, dia hanya seorang Immortal hitam kelas 6. Bahkan jika spanduk pemanggilan jiwa ingin mencari seorang master, itu tidak mungkin memilih seorang kultifator yang begitu lemah. Lebih jauh lagi, jika Black Immortal ini benar-benar mengambil spanduk pemanggilan jiwa, dia akan ketakutan karena tuduhan semacam itu, bagaimana dia bisa begitu tenang. Banyak pembudidaya hanya melirik Suzimo dan cemberut bibir mereka, tidak menganggap serius kata-kata Earth Immortal berjubah abu-abu. Reaksi pertama semua orang adalah bahwa Earth Immortal berjubah abu-abu hanya menginginkan kambing hitam. Ketika Earth Immortal berjubah abu-abu mendengar jawaban Suzimo, dia melihat SWAT Immortal Yuehua buru-buru dan menjelaskan, Exalted Immortal, orang ini pasti mengambil Soul Summoning Banner. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itu benar sekali. SWAT Immortal Yuehua memelototi Suzimo dan tersenyum lembut. Memang aneh bagi seorang Black Immortal untuk berada di sini. Berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin. Namun, jika kita tidak dapat menemukan spanduk pemanggilan jiwa pada orang itu. SWAT Immortal Yuehua berbalik untuk melihat Earth Immortal yang berjubah abu-abu dan berteriak dengan dingin, Kamu harus mati. Earth Immortal berjubah abu-abu bergidik ketakutan dan menelan ludah, mengangguk dengan ekspresi pucat. Tiba-tiba, dia menyesal berdiri keluar. Tapi sekarang, dia tidak punya jalan keluar. SWAT Immortal Yuehua mengalihkan pandangannya ke arah Suzimo yang tidak jauh. Dengan sedikit pergeseran kesadaran rohnya, dia melepaskan tas penyimpanan di pinggang Suzimo. Dalam keadaan normal, tas penyimpanan adalah barang paling rahasia dan pribadi di tubuh seorang kultifator. Mereka tidak dapat ditunjukkan kepada orang luar, bahkan kerabat terdekat mereka pun tidak. Mencuri tas penyimpanan seorang kultifator tidak berbeda dengan membunuh mereka. Ekspresi Suzimo sedingin biasanya. Namun, dia tidak bisa bergerak melawan kekuatan kesadaran roh SWAT Immortal Yuehua. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. SWAT Immortal Yuehua membuka tas penyimpanan Suzimo dan menatap kasar dengan sedikit kejutan di matanya. Meskipun tidak ada spanduk pemanggilan jiwa di dalam tas penyimpanan, memang ada banyak barang di dalamnya. Bahkan ada beberapa tas penyimpanan Dewa Bumi. Harta dan kekayaan dalam tas penyimpanan itu telah jauh melampaui ruang lingkup Immortal hitam kelas 6. Bahkan Dewa Bumi yang hadir tidak bisa menandinginya. Tidak. SWAT Immortal Yuehua melemparkan tas penyimpanan dengan santai di bawah kakinya tanpa melihat lagi. Barang-barang di tas penyimpanan tidak layak untuk diperhatikan. Ketika dia mendengar itu, Earth Immortal berjubah abu-abu di sampingnya sangat ketakutan sehingga kakinya lemas. Dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali, berkata, Yang mulia abadi, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Saya benar-benar melihat naga surgawi itu menggali ke dalam tubuh orang itu. Jika aku berbohong, tubuhku dan esen spirit akan hancur dan aku akan mati tanpa kuburan. Ekspresi SWAT Immortal Yuehua acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan menarik Suzimo lebih dekat melalui kekosongan, meraih tenggorokan yang terakhir. Biarkan aku melihat apa yang ada dalam kesadaranmu. SWAT Immortal Yuehua menyeringai dingin dan menyalurkan kesadaran rohnya, menembus kesadaran Suzimo. Tindakan itu bahkan lebih kejam. Para pembudidaya lainnya menggelengkan kepala ketika mereka melihat itu. Kesadaran adalah tempat penting bagi para kultifator. Bahkan jika orang itu tidak mati, dia pasti akan menderita luka yang tidak dapat disembuhkan jika kesadaran roh sebesar itu menerobos masuk dan memindainya dengan berani. Tentu saja, tidak ada belas kasihan di wajah banyak pembudidaya. Di mata semua orang, Suzimo hanyalah seekor semut yang telah naik dari dunia bawah. Bahkan jika dia terbunuh secara langsung, tidak ada yang akan menutup mata. Kesadaran Suzimo benar-benar terbuka terhadap kesadaran roh pedang abadi Yuehua. Selain platform lotus kuning kusam, ada tripod perunggu usang yang terkubur di pasir kuning dan tidak ada yang lain. Sebenarnya, sebelum SWAT Immortal Yuehua muncul, Suzimo sudah samar-samar menyadari bahwa situasinya buruk ketika Heaven Immortal Luoyang dan Meiji kembali. Oleh karena itu, dia membuat persiapan terlebih dahulu dan mengirim Tanah Hidup Sembilan Surga ke dalam kesadarannya, menyelimuti platform teratai penciptaan dan tripod persegi perunggu. Tanpa aktifasinya, Tanah Hidup Sembilan Surga akan terlihat seperti segenggam pasir kuning tanpa sesuatu yang istimewa tentangnya. SWAT Immortal Yuehua sama sekali tidak bisa mengenali Tanah Hidup Sembilan Surga. Adapun tripod kotak perunggu, bahkan Raja Yunyu membuat penilaian yang salah saat itu. Mengingat penilaian dan pengalaman SWAT Immortal Yuehua, semakin kecil kemungkinan yang bisa dia ketahui. SWAT Immortal Yuehua sedikit kecewa karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia menarik kesadaran rohnya dan mengayunkan lengannya dengan santai. Bang! Tubuh Suzimo menabrak dinding batu di sudut jurang tak terkendali. Dia terluka parah dan meludahkan setegup darah. Tatapannya meredup saat dia meluncur turun dari dinding batu perlahan. Lebih dari setengah tendon dan tulang Suzimo hancur dan organnya pecah dengan lemparan biasa dari SWAT Immortal Yuehua. Jika itu adalah Black Immortal lainnya, mereka pasti tidak akan bertahan melawan dampak seperti itu. Namun, Suzimo adalah tubuh sejati terate hijau dan memiliki kemampuan generasi yang luar biasa. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa mempertahankan kekuatan hidupnya. Suzimo duduk lemas di sudut jurang dengan kepala tertunduk. Namun, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang dalam. Bahkan jika SWAT Immortal Yuehua tidak dapat menemukan spanduk pemanggilan jiwa di Suzimo, dia tidak berniat melepaskan yang terakhir. Dia menyambar tas penyimpanan Suzimo, menyelidiki kesadarannya dan bahkan ingin mengambil nyawanya pada akhirnya. Serangkaian tindakan itu memicu kemarahan dan niat membunuh di hati Suzimo. Dari SWAT Immortal Yuehua, dia bisa melihat kedinginan dan kekejaman terhadap kultifator tingkat rendah seperti dia dan mereka yang naik dari dunia bawah. Ini adalah kekejaman dunia atas. Namun, bahkan jika Suzimo marah, dia sama sekali tidak berdaya melawan pedang alam yang sempurna, Immortal Yuehua. Setelah melemparkan Suzimo ke bawah, SWAT Immortal Yuehua berbalik dan melihat Earth Immortal berjubah abu-abu yang berlutut di tanah tidak jauh, menghela nafas dengan lembut. Kamu benar-benar berani untuk berani berbohong padaku. Meskipun nada SWAT Immortal Yuehua tidak tajam, wajah Earth Immortal berjubah abu-abu pucat. Eh, Exalted Immortal, saya benar-benar. Saya tidak. Pikiran Earth Immortal berjubah abu-abu berantakan dan dia sudah tidak koheren. SWAT Immortal Yuehua berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan hari ini. Aku akan menghancurkan tubuhmu dan roh esensimu dan membiarkanmu mati tanpa kuburan. Sebelum kalimatnya selesai, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan sinar pedang yang menyilaukan meledak, menelan Earth Immortal yang berjubah abu-abu secara instan. Ah! Tangisan pendek dan tragis terdengar. Tepat di depan semua orang, Earth Immortal berjubah abu-abu dipotong-potong oleh sinar pedang, berubah menjadi kabut darah yang menghilang di udara. Bab 1885, Sitar Abadi Meng Yao Ketika mereka melihat itu, selain rasa takut, banyak kultifator meratap secara internal. Memikirkan bahwa sumpah setan yang baru saja disumpah akan menjadi kenyataan, tubuhnya dan roh esensinya dihancurkan tanpa ada mayat yang tersisa. Tak satu pun dari dewa surga yang hadir bisa lolos dari serangan pedang abadi Yuehua, apalagi dewa bumi berjubah abu-abu. Ini adalah penindasan total dalam hal kekuatan. Setelah membunuh Earth Immortal berjubah abu-abu, Swat Immortal Yuehua melepas tas penyimpanan di pinggangnya dan memindainya, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba, Swat Immortal Yuehua berbalik dan melihat kekosongan tidak jauh di atas kepalanya, berkata dengan dingin, karena kamu di sini, mengapa bersembunyi? Haha! Tawa keras terdengar dari atas jurang. Saat cahaya kemasan melonjak, sosok besar muncul, itu adalah semut raksasa. Ras semut emas. Semua dewa bumi dan surga yang hadir diam-diam terkejut ketika mereka melihat itu. Ras semut emas sangat kuat di antara banyak makhluk hidup dan sering muncul dalam jutaan. Kemanapun mereka lewat, mereka melahap segalanya dan bahkan makhluk hidup yang kuat seperti ras naga harus menghindari mereka. Sosok tinggi duduk di semut emas. Dia mengenakan baju besi emas dan lengannya telanjang. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan dan auranya menakutkan. Ada lingkaran cahaya di belakang kepala pria lapis baja emas itu juga. Immortal sempurna lainnya. Saya Luo Yang, murid sekte dalam dari kuil angin kekaisaran. Salam, kakak senior Wu Feng. Ketika surga abadi Luo yang melihat orang itu, dia senang dan bergegas maju untuk membungkuk dengan ekspresi hormat. Meskipun keduanya adalah murid kuil angin kekaisaran, perbedaan dalam ranah dan status kultivasi mereka sangat besar. Oh itu kamu. Pria lapis baja emas bernama Wu Feng sedikit mengangguk. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Anda cukup berkarakter di sekte dalam. Petik 2 Ketika dia mendengar itu, surga abadi Luo yang bahkan lebih senang. Dia tahu bahwa dengan kata-kata imortal Wu Feng yang sempurna, setidaknya nyawanya terselamatkan. Awalnya, banyak pembudidaya di jurang yang sudah sengsara terhadap tekanan kesadaran roh pedang imortal Yuehua. Tapi sekarang, imortal sempurna lainnya telah turun. Dua tekanan kesadaran roh yang sama sekali berbeda diselidiki, bentrok dan bertabrakan di jurang. Tekanan pada para pembudidaya meningkat secara eksponensial dan mereka hanya bisa bertahan dengan pahit. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa Black Immortal berjubah hijau yang terluka parah yang awalnya merosot di sudut jurang telah menghilang. Swat Immortal Yuehua memelototi Perfected Immortal Wu Feng dengan tatapan tajam. Immortal Wu Feng yang sempurna tahu betapa kuatnya Yuehua dan dia memiliki ekspresi yang dijaga, tidak berani terganggu. Kedua dewa sempurna tidak menyadari bahwa seseorang hilang dari jurang. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan memperhatikan semut kecil? Bahkan Suzimo pun kaget dan bingung. Awalnya, dia merosot di sudut jurang, memulihkan diri dalam keheningan. Meskipun itu adalah lemparan biasa dari imortal yang sempurna, itu menyebabkan kerusakan besar pada tubuh sejati teratai hijau dan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Suzimo menyalurkan roh esensinya secara perlahan sebelum menyalurkan kidarahnya sebanyak mungkin untuk menyembuhkan lukanya sedikit demi sedikit. Namun, saat itu, perubahan terjadi. Awalnya, dia bersandar di dinding batu yang keras. Namun, dalam sekejap mata, dia tidak merasakan apapun di belakangnya dan jatuh ke belakang. Seolah-olah tubuhnya telah melewati penghalang air yang lembut dan dingin, seolah-olah dia telah memasuki ruang lain. Tekanan yang awalnya menyelimuti dia dari SWAT Immortal Yuehua dan Perfected Immortal Wu Feng telah menghilang juga. Suzimo ingin menopang dirinya sendiri. Namun, dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya saat dia bergerak. Sebagian besar tulang tubuh sejati teratai hijau hancur dan dia belum bisa bergerak. Apakah aku tidak sengaja memasuki ruang lain? Ada dunia lain di jurang ini. Suzimo melihat banyak pembudidaya tidak jauh dan sedikit mengernyit. Itu adalah sensasi misterius. Meskipun Suzimo tidak jauh dari banyak pembudidaya, dia tampaknya terisolasi dari mereka. Ketajaman pedang Immortal Yuehua, kekuatan Immortal Wu Feng yang disempurnakan dan tekanan di luar tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Dia bisa dengan jelas melihat, mendengar dan merasakan segala sesuatu yang terjadi di luar. Namun, para pembudidaya di luar tidak bisa melihatnya sama sekali. Di dalam jurang. Dengan ekspresi dingin, Swat Immortal Yuehua berkata perlahan, Wu Feng, kamu terlambat. Harta karun Dharma yang murni itu milikku. Fufu. Immortal Wu Feng yang sempurna tertawa. Rekan Taoise Yuehua, dari apa yang saya ketahui, ada lebih dari satu harta karun Dharma yang murni di sini. Karena Anda memilih satu, yang lain milik saya. Petik 2. Tidak. Swat Immortal Yuehua menjawab dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang berani meletakkan tangan mereka pada dua harta karun Dharma yang murni ini. Anda juga. Yuehua, aku akui bahwa pedang daumu tak tertandingi dalam membunuh. Namun, tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku. Aura Immortal Wu Feng yang disempurnakan juga meningkat. Hanya dengan beberapa kata, dua dewa yang disempurnakan sudah dihunus belati. Rekan Taoise, mengapa kamu melakukan ini? Saat itu, suara lembut seorang wanita terdengar dari jauh. Seolah-olah dia berbisik di telinga semua orang dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Suara itu sangat menyenangkan, seolah-olah memiliki kekuatan magis yang dapat memabukkan seseorang. Bahkan suasana antara Swat Immortal Yuehua dan Perfected Immortal Wu Feng meredah secara signifikan. Semua orang berbalik. Seorang wanita berjalan perlahan dari cakra wala yang jauh. Dia tinggi dan mengenakan jubah istana biru polos yang menonjolkan sosoknya yang menggerahkan dengan sempurna, itu bergerak. Wajah wanita itu bersih dan tanpa cacat. Kulitnya seputih salju dan rambut hitamnya diikat menjadi sanggul dengan beberapa jepit rambut giok. Dia memiliki aura yang halus dan berjalan di udara dengan sikap anggun yang memesona. Banyak pembudidaya di jurang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari wajah wanita itu. Bahkan Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati ketika dia melihat wanita itu. Dia memang kecantikan yang tiada taranya. Mei Ji bisa dianggap sebagai kecantikan yang langka dan menggoda. Namun, dia benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan wanita berjubah istana ini. Permaisuri Yu mungkin satu-satunya yang bisa menandinginya dalam hal penampilan murni. Namun, ada rasa dingin yang samar di mata wanita berjubah istana yang membuat orang-orang menjauh. Ketika imortal sempurna Wu Feng melihat siapa itu, tatapannya berubah serius saat dia berjalan ke depan sambil tersenyum. Perjalanan hari ini benar-benar tidak sia-sia. Untuk berpikir bahwa saya akan dapat bertemu peri Meng Yao di sini. Salam, kakak senior Meng Yao. Mei Ji menarik kembali penampilannya yang menawan dan membungku hormat. Ini peri Meng Yao. Siapa peri Meng Yao? Dia salah satu dari empat peri besar, zider imortal Meng Yao. Saya mendengar bahwa status peri Meng Yao sangat mulia. Tidak hanya dia adalah murid warisan dari Flying Immortal Sek, dia juga seorang putri dari Great Jin Immortal Kingdom dengan garis keturunan keluarga kerajaan. Setiap satu dari empat peri besar itu menawan dan sangat indah. Merupakan berkah dari tiga kehidupan untuk dapat melihat sekilas mereka dari jauh. Memikirkan bahwa aku akan dapat bertemu dengan zider imortal Meng Yao hari ini. Ding! Saat itu, suara sitar yang aneh terdengar. Meng Yao mengangkat jarinya dengan lembut dan beberapa benang perak meledak, memasuki gelabela para pembudidaya yang sedang berdiskusi secara instan. Sebelum kegembiraan di wajah beberapa pembudidaya menghilang, mereka mati di tempat. Bab 1886, Retak Hati Dao. Obsesi di mata banyak pembudidaya lenyap seketika, digantikan oleh ketakutan dan keterkejutan. Sebelum ini, tidak ada yang mengira wanita cantik yang sangat cantik menjadi begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuh begitu banyak orang dengan satu gelombang tangannya. Di dinding jurang, Su Zimo hanya menyipitkan matanya tanpa mengungkapkan keterkejutan. Aura yang dilepaskan oleh zider imortal Meng Yao jelas tidak lebih lemah dari suat imortal Yuehua atau perfected imortal Wu Feng. Ini juga ahli imortal yang disempurnakan. Rasa dingin di matanya ketika dia melihat para pembudidaya lainnya tidak berbeda dengan pedang imortal Yuehua dan imortal Wu Feng yang sempurna. Terlepas dari Yuehua dan Wu Feng, para pembudidaya lain yang hadir seperti semut dan ikan di mata wanita ini, hidup mereka tidak berharga. Ekspresi suat imortal Yuehua tenang bahkan setelah kematian beberapa kultifator. Haha. Imortal sempurna Wu Feng tertegun sejenak sebelum dia bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, pembunuhan yang bagus. Peri Meng Yao bukanlah seseorang yang bisa kalian diskusikan dengan santai. Suat imortal Yuehua sedikit meremehkan sanjungan dari Wu Feng imortal sempurna dan cemberut bibirnya, bertanya dengan acuh-ta'acuh, mengapa? Apakah Anda tertarik dengan spanduk pemanggilan jiwa Gadvian juga, Peri Meng Yao? Jika Anda tertarik, saya bersedia untuk mundur dari pertarungan untuk harta Dharma yang murni ini. Imortal sempurna Wu Feng berkata segera dengan suara yang dalam. Ketika dia mendengar itu, Su Zimou mencibir dalam hati. Di permukaan, sepertinya Wu Feng yang sempurna abadi mencoba mengjilat dengan Peri Meng Yao. Namun, pada kenyataannya, jika imortal sempurna Wu Feng mundur, itu berarti Peri Meng Yao akan bertarung melawan pedang imortal Yuehua untuk spanduk pemanggilan jiwa Gadvian. Imortal Wu Feng yang disempurnakan sangat licik dan mencoba memalsukan retret sehingga dia bisa menuai hasilnya nanti. Dengan ekspresi acu-ta'acu, Meng Yao menggelengkan kepalanya. Rekan Taois, Anda salah paham. Aku disini bukan untuk spanduk pemanggilan jiwa Gadvian. Saya tidak ingin ada harta lain disini. Saya hanya ingin sitar kuno yang terbuat dari kayu pohon parasol. Petik 2 Penyebutan itu membuat jantung Su Zimou berdetak kencang. Sitar kuno yang disebutkan Peri Meng Yao tampaknya adalah yang diatemui sebelumnya. Itu juga hidup dan telah membunuh banyak orang. Sitar kuno disertai dengan Seruling kuno. Setelah melihat ripot kotak perunggu, Sitar dan Seruling melarikan diri dan menghilang. Pada saat itu, Su Zimou sudah merasa bahwa sitar kuno itu tidak biasa. Untuk berpikir bahwa itu akan menarik seorang ahli imortal yang sempurna. Wu Feng abadi yang sempurna tersenyum. Peri Meng Yao menyukai musik dan memasuki Dao dengan sitarnya. Semua orang tahu itu. Tentu saja, sitar kuno ini milikmu. Saya mencari di tempat lain di jurang sebelumnya tetapi tidak ada jejak sitar kuno. Mata indah Peri Meng Yao beralih ke banyak pembudidaya. Oleh karena itu, siapapun di antara kalian yang memiliki sitar kuno ini dapat menyerahkannya sekarang. Suaranya sangat menyenangkan. Namun, saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir bergidik dan meratap secara internal. Kelompok mereka telah melalui banyak kesengsaraan untuk tiba di sini. Namun, mereka dikelilingi oleh spanduk pemanggilan jiwa dan hampir mati. Semua orang baru saja melarikan diri tetapi mereka sekarang terjebak di sini oleh tiga dewa sempurna tanpa pilihan. Bahkan setelah sepuluh nafas, tidak ada yang menonjol. Apa yang kalian pikirkan? Meng Yao bertanya. Swat Immortal Yuehua mengangkat bahunya dan berkata dengan santai, kami akan mencari mereka satu per satu. Saya benar-benar tidak percaya bahwa begitu banyak harta bisa menghilang ke udara tipis. Petik 2. Betul sekali. Wu Feng berkata dengan dingin, siapapun yang mencuri harta akan dibunuh tanpa ampun. Meng Yao mengangguk. Kami akan melakukan apa yang anda katakan, rekan Daois. Dengan satu pemikiran tentang kesadaran roh Swat Immortal Yuehua, tas penyimpanan dipinggang banyak pembudidaya yang hadir telah dihapus dan jejak kesadaran roh dihapus dengan mudah. Guyuran. Barang-barang di tas penyimpanan jatuh ke tanah. Esens spirit seton, elixir, harta dharma, manual rahasia, dan komponen spirit dicurahkan. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi jelek. Mereka bertiga mencari melalui item tetapi masih tidak dapat menemukan spanduk pemanggilan jiwa Gadvian dan sitar kuno. Immortal Wu Feng yang sempurna menemukan beberapa item menarik di antara mereka. Setelah meneliti barang-barang itu sebentar, dia meletakkannya di tasnya di depan banyak pembudidaya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dua dewa surga marah dan mengepalkan tinju mereka. Mereka mengertakan gigi tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Beberapa item itu adalah milik mereka. Ini adalah perampokan terang-terangan. Sangat bagus. Swat Immortal Yuehua tanpa ekspresi. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bersembunyi. Saat dia mengatakan itu, dia menarik surga abadi di depannya dan mengirim kesadaran rohnya ke kesadaran yang terakhir. Setelah pencarian yang sia-sia, dia membuang yang terakhir ke samping. Immortal Sempurna Wu Feng menepuk semut emas di bawahnya dan semut melambaikan dua antena emas ramping di kepalanya, menyapu surga abadi. Demikian pula, dia mencari kesadaran orang itu dengan kesadaran rohnya dengan berani. Setelah tidak mendapatkan apa-apa, Immortal Wu Feng yang sempurna mengirim orang itu ke hadapan Meng Yao sambil tersenyum. Peri, tolong periksa. Dia memindai kesadaran orang itu dengan kesadaran rohnya sebelum keluar. Sepanjang seluruh proses, surga abadi tidak bisa menahan sama sekali dan wajahnya pucat. Tak lama, giliran Dewa Surga ketiga. Orang itu adalah seorang pemuda berjubah hitam. Ada sedikit ketajaman di tubuhnya dan dia memiliki ekspresi sombong. Mengambil nafas dalam-dalam, pemuda berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, Dewa yang diagungkan, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya berani bersumpah bahwa saya tidak menyembunyikan spanduk pemanggilan jiwa Gatvian dan sitar kuno. Jika aku melanggar sumpah. Potong omong kosong. Swat Immortal Yuehua menarik pemuda berjubah hitam itu dan meraih tenggorokannya. Mencibir, sumpahmu tidak berharga di mataku. Wajah pemuda berjubah hitam itu memerah dan urat hijau muncul di dahinya. Matanya dipenuhi amarah dan dia tidak bisa lagi menahannya saat dia tergagap. Kakalian adalah orang-orang dari sekte abadi. Ketika Anda melakukan sesuatu, batuk. Anda sangat mendominasi dan tidak masuk akal. Bagaimana Anda berbeda dari pembudidaya dari domain Vien? Petik 2. Kamu memiliki keinginan kematian. Swat Immortal Yuehua meludahkan dua kata dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menghancurkan tenggorokan pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan luar biasa meledak dan menghancurkan roh esensi yang terakhir juga. Surga abadi sudah mati. Para pembudidaya lainnya pucat ketika mereka melihat itu. Swat Immortal Yuehua mengamati semua orang dengan tatapan tajam dan berkata perlahan, Biarkan saya memberi tahu Anda, jika ada orang dari domain Vien yang datang, mereka akan membunuh Anda semua sejak lama sebelum mencari lokasi harta darmik Anda. Itulah perbedaannya. Kami sudah berbelas kasih dengan menyelamatkan nyawamu. Anda sebaiknya berperilaku sendiri. Immortal Wu Feng yang disempurnakan menatap semua orang dan menyeringai. Su Zimo menyaksikan dengan dingin dengan ekspresi dingin. Bahkan para ahli surga abadi diinjak-injak tanpa ampun oleh pedang abadi Yuehua tanpa martabat yang tersisa. Rasa dingin di mata tiga ahli imortal yang disempurnakan adalah bawaan dan mengakar. Seolah-olah tindakan mereka adalah hadiah besar bagi banyak pembudidaya yang hadir. Namun, Su Zimo tahu bahwa kerusakan pada roh esensi semua orang adalah yang kedua setelah mengalami penghinaan seperti itu. Lebih penting lagi, pasti akan ada bekas luka yang tertinggal di Daoher setiap pembudidaya, yang mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Jika mereka tidak dapat menghilangkan dampak negatif itu, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengembangkan mental demon dalam kultivasi mereka di masa depan. Retakan di hati Dao mereka akan meningkat sampai hati Dao mereka runtuh. Su Zimo juga tidak luput. Bab 1887, Kebangkitan Mayat Naga Jika dia ingin memperbaiki luka Daohertnya dan menghilangkan mental demonnya, cara paling sederhana adalah melawan dan menekan SWAT Immortal Yuehua. Namun, Su Zimo tahu bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika dia melepaskan semua kartu trufnya, dia tidak bisa bertahan melawan satu jari pun dari SWAT Immortal Yuehua. Saat itu, tripod kotak perunggu dalam kesadaran Su Zimo tampaknya telah merasakan pikirannya dan terbang keluar dengan sendirinya. Tripod Bronze Square berputar di sekitar Su Zimo sebelum melaju ke belakang. Su Zimo terluka parah dan tidak bisa bergerak bebas. Dia hanya bisa berbalik dengan paksa. Ruangnya sangat besar dan di belakang Su Zimo adalah pegunungan yang membentang ke awan tanpa akhir yang terlihat. Pegunungan itu subur dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Namun, untuk beberapa alasan, pegunungan tak berujung memancarkan aura mati. Su Zimo memindai dengan kesadaran rohnya dan tidak melihat burung, binatang, atau makhluk hidup. Pegunungan itu dilapisi dengan puncak gunung yang sangat curam. Gunung-gunung bahkan bisa digambarkan tajam, seperti pedang raksasa yang dipasang terbalik di pegunungan. Tripod Bronze Square datang sebelum pegunungan dan berhenti. Su Zimo tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, tripod kotak perunggu berubah menjadi seberkas cahaya dan menabrak bagian tengah pegunungan. Ledakan. Ada ledakan keras. Seketika, tanah bergetar dan seluruh ruang bergetar. Su Zimo terkejut dan ekspresinya berubah saat dia berbalik untuk melihat semua orang di jurang maut. Tripod kotak perunggu telah menyebabkan keributan besar. Jika Swat Immortal Yuehua dan dua lainnya di luar khawatir, semuanya akan menjadi buruk. Tapi segera, Su Zimo merasa lega. Di jurang, Swat Immortal Yuehua dan dua lainnya masih mencari kesadaran banyak pembudidaya untuk lokasi spanduk pemanggilan Jiwa Gadvian dan tidak memperhatikan apapun. Su Zimo bingung. Dia kurang dari seratus kaki dari Swat Immortal Yuehua dan yang lainnya. Meskipun sepertinya hanya ada dinding di antara mereka, mereka tidak bisa merasakan keberadaan ruang itu sama sekali. Tempat macam apa ini? Keruntuhan kuno. Tanah rahasia leluhur. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar di belakangnya saat Bronze Square tripod bertabrakan dengan pegunungan raksasa sekali lagi. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berguling. Su Zimo mengerutkan kening. Tripod Bronze Square sudah hidup dan tentu saja ada alasan untuk tindakannya. Namun, Su Zimo tidak tahu alasannya. Ledakan. 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 Tripod Bronze Square tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan menabrak pegunungan berulang kali, seolah-olah ingin menembus pegunungan sebelum berhenti. Retakan di pegunungan meningkat dan Su Zimo secara bertahap menyadari sesuatu yang aneh. Setelah banyak pohon dan batu-batu kuno berguling, cahaya kemasan gelap samar-samar terlihat dari pegunungan. Namun, di bawah tabrakan tanpa henti dari Bronze Square Tripod, debu mengepul dan Su Zimo tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam pegunungan. Ledakan. 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 Tripod kotak perunggu masih menyerang terus-menerus. Di atas pegunungan, puncak gunung yang menjulang ke awan dan setajam pedang raksasa mulai pecah juga dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling. Yang aneh adalah puncak gunung tidak runtuh sepenuhnya. Setelah batu-batu besar di permukaan puncak gunung berguling, penampilan mereka yang sebenarnya terungkap. Dengan pikiran, Su Zimo meninggalkan tubuh sejati trate hijau yang terluka parah untuk saat ini. Roh esensinya meninggalkan tubuhnya dan tiba di depan pegunungan untuk melihatnya. Set. Su Zimo terkejut. Puncak gunung, adalah paku tulang emas gelap raksasa yang membumbung ke langit dengan aura yang sangat menakutkan. Paku tulang raksasa saja tingginya hampir seribu kaki. Su Zimo melihat ke bawah dan melihat bahwa cahaya kemasan gelap yang terungkap di pegunungan adalah sisik raksasa. Cahaya pada timbangan sudah meredup secara signifikan tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, aura yang mereka pancarkan masih luar biasa menakutkan. Itu adalah aura ras naga. Su Zimo tercengang. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan pegunungan yang tak berujung, tapi mayat naga raksasa. Paku tulang menakutkan yang melonjak ke langit di belakang naga saja hampir seribu kaki panjangnya, seberapa besar tubuh naga ini. Pada saat yang sama, Su Zimo mengkonfirmasi sesuatu. Bukan kebetulan bahwa tripot persegi perunggu membawanya ke Dragon Abyss Star. Niat sebenarnya mungkin adalah mayat naga raksasa dihadapannya. Alasan mengapa Su Zimo bisa memasuki tempat ini mungkin karena tripot kotak perunggu dan aura naga Phoenix dalam roh esensinya. Tidak diketahui berapa lama mayat naga itu ada di ruang ini. Selama bertahun-tahun, bahkan debu yang menumpuk di atasnya berangsur-angsur lapuk, membentuk tanah dan bebatuan dengan vegetasi dan pohon-pohon kuno. Namun, mayat naga itu tidak membusuk dan diawetkan sampai sekarang. Ini adalah garis keturunan naga bertanduk dari ras naga. Fisik mereka adalah yang terkuat dan mereka dibalut sisik dengan pertahanan yang mengejutkan. Meskipun itu adalah mayat naga dan itu hanya puncak gunung es, Su Zimo bisa merasakan tekanan yang mirip dengan pedang abadi Yuehua dan dua lainnya dari mayat ini. Kekuatan tempur naga surgawi ini ketika masih hidup jelas tidak lebih lemah dari pedang abadi Yuehua dan dua lainnya. Bahkan, itu mungkin lebih menakutkan daripada tiga dewa sempurna di luar. Mayat naga ini tidak busuk atau rusak. Jika saya bisa mengendalikan mayat naga ini, saya mungkin akan bisa bertarung melawan tiga dewa sempurna di luar dengan tubuh kuat dari garis keturunan naga bertanduk. Su Zimo bergumam pelan sebelum menggelengkan kepalanya. Sayangnya, esensi spirit saya terlalu lemah dan saya tidak bisa memobilisasi mayat naga ini sama sekali. Roh esensi Su Zimo memiliki roh esensi naga phoenix dan dapat menyatu sempurna dengan mayat naga tanpa perlawanan. Namun, perbedaan dalam ranah kultivasi antara roh esensinya dan mayat naga terlalu besar. Ada kemungkinan besar bahwa mayat naga dihadapannya adalah mayat naga bertanduk alam yang sempurna atau bahkan sesuatu yang setingkat raja naga. Namun, roh esensi Su Zimo hanya berada di ranah esensi hitam. Bahkan jika roh esensinya menyatu sempurna dengan mayat naga bertanduk, dia tidak akan bisa memobilisasi mayat naga. Dia bahkan mungkin tidak bisa menggerakkan satu pun cakar naga, apalagi bertarung. Saat itu, Azure Dragon di dinding luar dari Bronze Square Tripod membuka matanya sekali lagi dan merangkak keluar perlahan. Pertempuran antara Azure Dragon dan Spanduk pemanggilan Jiwa Godfian sebelumnya telah menghabiskan banyak energi. Itu tidak bisa mengalahkan SWAT Immortal Yehua sama sekali, jadi Azure Dragon memilih untuk tetap diam. Pada saat itu, Azure Dragon muncul kembali dan melingkar di sekitar esensi spirit Su Zimo, menyerbu ke dalam mayat naga bertanduk dan langsung ke kesadarannya. Su Zimo terkejut ketika dia memasuki kesadaran. Kesadaran itu luas dan tak terbatas. Meskipun mati dan gelap, itu tidak habis. Ketika Azure Dragon membawa esensi spirit Su Zimo ke kesadaran, bintik-bintik cahaya kemasan muncul dan secara bertahap menyala. Saat berikutnya, mayat naga raksasa membuka matanya. Gunung-gunung runtuh dan tanah hancur. Bab 1888, Pertempuran Besar-Besaran. Di ujung jurang. SWAT Immortal Yehua, Perfect Immortal Wu Feng dan Meng Yao masih mencari spanduk pemanggilan Jiwa Godfian dari banyak dewa langit dan bumi. Dalam waktu singkat itu, tiga dewa sempurna telah mencari lebih dari setengah orang yang hadir tetapi tidak berhasil. Sedikit ketidaksabaran secara bertahap muncul di wajah Wu Feng abadi yang sempurna. Mungkinkah seseorang telah meninggalkan tempat ini dengan harta karun itu? Immortal Wu Feng yang sempurna bertanya dengan cemberut. Memang, itu mungkin. Anda bisa mencari di tempat lain. SWAT Immortal Yuehua menjawab dengan acuh-ta'acuh. Sebenarnya, dia telah menyaksikan seekor naga dewa menghilang ke dalam jurang dengan spanduk pemanggilan Jiwa Godfian. Harta karun Dharma yang murni tidak mungkin lenyap begitu saja, ia pasti masih ada di sini. Namun, jika Immortal Sempurna Wu Feng menyerah begitu saja, pedang Immortal Yuehua secara alami tidak akan menghentikannya. Tiba-tiba, merasakan sesuatu, dia sedikit mengernyit dan bertanya, Rekan Taois, apakah Anda mendengar sesuatu? Dia telah memasuki dao dengan sitarnya dan paling sensitif terhadap suara. Sebelumnya, dia samar-samar mendengar raungan naga. Namun, ketika dia memusatkan perhatiannya dan mendengarkan, auman naga menghilang, seolah-olah dia telah membayangkannya. Mendengar sesuatu. Immortal Sempurna Wu Feng menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, SWAT Immortal Yuehua berhenti di tengah pikirannya yang dalam. Meskipun dia tidak mendengar apa-apa sebelumnya, untuk beberapa alasan, jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi secara tiba-tiba. Di alam kultivasi mereka, detak jantung ini pasti tidak akan terjadi tanpa alasan, itu adalah sebuah pertanda. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di atas jurang, menghalangi cahaya. Banyak pembudidaya mendongas secara naluriah. Set. Semua orang bergidik dan tersentak kaget. Bahkan SWAT Immortal Yuehua dan dua lainnya terkejut. Upil mereka mengerut dan mereka memiliki ekspresi bingung dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Tanpa sadar, naga surgawi emas telah muncul di cakrawala. Sisik pada naga surgawi sedikit redup. Namun, setiap skala sangat besar dan dipenuhi dengan aura ganas. Naga suci itu berputar di atas jurang dan tubuhnya yang besar memanjang tanpa henti, panjangnya seratus ribu kaki. Paku tulang emas yang tajam tumbuh dari punggungnya dan membubung ke langit, seolah-olah mereka bisa menembus kehampaan dan semua makhluk hidup. Naga surgawi itu terlalu besar. Ketika tubuhnya sepenuhnya mengembang, itu mungkin bisa melewati setengah dari Dragon Abyss Star. Naga surgawi menatap banyak pembudidaya di jurang dengan tatapan dingin, seperti dewa yang memerintah semua makhluk hidup. Mengapa ada naga bertanduk di sini? Meng Yao bergumam pelan dengan ekspresi muram. Tidak, ada yang aneh dengan naga bertanduk ini. Sword Immortal Yuehua mengerutkan kening dan berkata, kekuatan yang dilepaskan oleh naga bertanduk bahkan lebih unggul dari tiga dewa sempurna. Namun, aura naga bertanduk dipenuhi dengan rasa kematian. Selanjutnya, tiga dewa sempurna tidak dapat mendeteksi alam kultifasi naga bertanduk. Rekan Tao Isras Naga, apakah kamu dari dunia naga? Bagaimana saya harus memanggil anda? Petik 2 Immortal Wu Feng yang disempurnakan tidak bertindak gegabuh dan malah menyelidiki. Naga bertanduk emas tetap diam. Naga bertanduk ini dikendalikan oleh Suzy Mo dan Azure Dragon. Alasan mengapa mereka bertiga tidak dapat mendeteksi budidaya naga bertanduk emas adalah karena itu adalah mayat. Tidak peduli apa, pedang abadi Yuehua dan dua lainnya tidak mengharapkan mayat naga bertanduk ada di sini. Lebih dari itu, mereka tidak bisa membayangkan bahwa seseorang bisa mengendalikan mayat naga bertanduk. Tatapan SWOT Immortal Yuehua dingin saat dia memelototi naga bertanduk di Cakrawala dan berkata perlahan, ini bukan dunia naga. Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati sebelum mencoba merebut harta kami. Petik 2 Mengaum Naga bertanduk emas mengeluarkan raungan memekakan telinga pada pedang abadi Yuehua. Ah! Serangkaian tangisan tragis terdengar dari jurang. Banyak Dewa Surga bergoyang dengan ekspresi sedih dan turun dari udara. Jika itu terjadi pada Dewa Surga, itu bahkan lebih buruk bagi para ahli Dewa Bumi. Darah mengalir dari telinga mereka saat mereka jatuh dari udara dengan ekspresi ketakutan. SWOT Immortal Yuehua dan Perfect Immortal Wu Feng mendengus dalam juga. Meng Yao berpengalaman dalam musik dan bereaksi sangat cepat. Saat raungan naga terdengar, dia mengeluarkan sitar dari tas penyimpanannya dan memetiknya dengan jari-jarinya yang ramping. Suara sitar yang jernih bergema dan bertarung melawan auman naga, meniadakan dampak auman naga. Naga bertanduk emas menukik ke bawah dan menyerang pedang imortal Yuehua dengan membunuh. Naga bertanduk sudah mati. Meskipun dia mendapat bantuan dari Azure Dragon di Bronze Square Tripod, Suzimo hanya bisa mengendalikan mayat naga itu. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan suci atau seni dharma dan hanya bisa melawan pedang imortal Yuehua secara langsung dengan tubuh naganya yang kuat. Membunuh SWOT Immortal Yuehua berteriak dan gelabelannya bersinar terang dengan cahaya yang menyilaukan saat pedang terbang keluar dengan cepat. Pedang itu berkilauan dan saat itu muncul, pedang itu terus bergetar dengan niat yang mengerikan. PEDANG ESENSI BULAN Ketika imortal Sempurna Wu Feng melihat pedang, dia menyipitkan matanya dengan ekspresi waspada. Pedang esensi bulan adalah harta dharma yang membuat pedang abadi Yuehua terkenal. Itu sangat tajam dan bisa membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan keganasan yang ekstrim. Terhadap dampak naga bertanduk emas, pedang abadi Yuehua memiliki ekspresi tak kenal takut dan menebas ke atas dengan tata pancerah. Sinar pedang meledak seperti merkuri. Itu terlalu cepat. Jika itu adalah naga bertanduk emas sejati, itu mungkin bisa menghindarinya. Tapi sekarang, naga bertanduk emas dikendalikan oleh roh esensi Susimo. Bahkan jika dia merasakan serangan SWOT Immortal Yuehua, reaksinya selangkah lebih lambat. Naga bertanduk emas hanya punya waktu untuk sedikit menundukkan kepalanya. DENTANG Sinar pedang mengenai kepala naga bertanduk emas dan percikan api terbang saat suara benturan logam bergema. Mem, ekspresi SWOT Immortal Yuehua berubah. Meskipun pedang esensi bulannya bukan harta karun roh yang murni, itu adalah harta roh delapan kesengsaraan. Ditambah dengan teknik kultivasi yang dia kembangkan, bahkan naga dari alam kultivasi yang sama tidak akan mampu menahan tebasan itu. Namun, naga bertanduk emas di depannya sama sekali tidak terluka. Susimo sangat senang. Meskipun itu hanya mayat naga, kekuatannya jauh di luar imajinasinya. Naga bertanduk emas bertahan melawan tebasan pedang imortal Yuehua dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Tanduk naga di kepalanya menabrak yang terakhir. Sudah terlambat bagi pedang abadi Yuehua untuk menghindar. Dia hanya bisa memutar pedang esensi bulan dan memegangnya secara horizontal di depannya. LEDAKAN Tanduk raksasa naga bertanduk emas bertabrakan dengan keras di tengah pedang esensi bulan. Bila pedang itu menyerah pada kecepatan yang terlihat dan melengkung menjadi busur yang menakutkan, seolah-olah akan patah pada saat berikutnya. Bang! Bahkan dengan pedang esensi bulan untuk bertahan, pedang abadi Yuehua masih terlempar karena dampak yang luar biasa dan menabrak dinding jurang di belakangnya dalam keadaan menyedihkan. Rekan Taois, tunggu apa lagi? Pedang abadi Yuehua melepaskan diri dari dinding batu dengan ekspresi gelap dan berkata dengan dingin, Spanduk pemanggilan jiwa Gadvian pasti ada di naga surgawi ini. Bunuh naga itu dan kita bertiga akan membagi harta secara merata. Immortal Wu Feng dan Meng Yao yang sempurna tergoda. Bab 1889, Raja Naga Naga bertanduk tidak hanya memiliki satu spanduk pemanggilan jiwa Gadvian. Mengingat kekuatan yang sangat besar dari naga bertanduk ini, ia pasti telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat berkultivasi ke alam ini. Jika mereka bisa membunuhnya di sini, ketiga dewa sempurna akan dapat membagi harta itu. Selain segala sesuatu yang lain, tanduk, sisik, tulang, darah naga, daging dan sebagainya dari naga bertanduk, semuanya adalah harta paling langka yang dapat digunakan sebagai bahan utama untuk ramuan dan penyempurnaan senjata. Di antara harta karun yang murni, ada pedang tulang naga yang sepenuhnya terbuat dari tulang naga sejati dan sangat terkenal. Ketika dilepaskan ke posisi penuhnya, pedang tulang naga bahkan bisa memadatkan naga sejati. Jika itu adalah dewa sempurna lainnya, mereka pasti akan memilih untuk mundur dan menghindari ketajaman naga bertanduk yang begitu besar. Namun, bahkan di antara dewa sempurna, pedang abadi Yuehua dan dua lainnya adalah telah dan teratas. Sempurna Imortal Wu Feng dan Meng Yao bertukar pandang dan membuat keputusan yang sama hampir seketika. Mereka akan bergabung dengan pedang abadi Yuehua untuk membunuh naga itu. Tatapan Imortal Wu Feng yang sempurna menyala saat dia mengendarai semut emas tanpa bergerak. Tiba-tiba, kapak batu raksasa muncul di telapak tangannya. Meng Yao melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan sitar hitam pekat itu melayang di udara di depannya. Ding! Jari-jarinya yang ramping memetik senar sitar dengan lembut dan niat membunuh yang membara tampaknya bergema dari jurang. Senar sitar sedikit bergetar dan menyalurkan kisurga dan bumi esens. Di udara, pedang dingin terbentuk dan menusuk ke arah naga bertanduk. Pedang itu benar-benar kental dari esenski dan hampir transparan, sulit untuk diperhatikan kecuali jika seseorang memusatkan perhatian mereka. Meskipun dia adalah salah satu dari empat peri besar, dia juga seorang putri dari kerajaan abadi jin agung dan bertekad untuk membunuh. Pada titik kultivasinya ini, dia telah membunuh banyak ahli. Banyak pembudidaya tersihir oleh suara sitar dan akan mati di tempat jika mereka terganggu. Membunuh Saat kecapi berbunyi, pedang abadi Yuehua dan Dewa Sempurna Wu Feng berteriak dan menyerang pada saat yang sama. Wu Feng abadi yang sempurna mengendarai semut emas dan menyerang naga bertanduk dengan kapak batu raksasa di tangannya. Aura yang sangat menakutkan melingkari permukaan kapak batu. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli imortal yang sempurna setelah memadatkan buah dao, esensi sejati. Di sisi lain, suat imortal Yuehua menyalurkan kekuatan true essence-nya dan bulan bundar samar-samar muncul di atas kepalanya. Cahaya bulan terang dan jernih seperti air. Ketika tersebar, itu menyelimuti suat imortal Yuehua dan auranya naik dengan cepat. Cahaya yang dipancarkan oleh mun esens suat semakin intensif. Memotong Kali ini, suat imortal Yuehua menggunakan skill rahasia dan melepaskannya dengan sekuat tenaga. Dia menyerang sekali lagi dan mengayunkan pedang esensi bulan ke arah naga bertanduk. Tiga dewa sempurna menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Banyak dewa bumi dan dewa surga yang awalnya berada di jurang telah lama melarikan diri dalam kekacauan. Meskipun serangan seorang ahli imortal sempurna tampaknya tidak kuat, kekuatan membunuh yang dilepaskan sangat menakutkan. Tak satu pun dari tiga dewa sempurna yang menggunakan kekuatan suci tertinggi. Itu karena buah dao dari para ahli keabadian yang disempurnakan mengandung semua dao, seni dharma, dan kekuatan suci yang telah mereka kembangkan selama ini. Selama ahli imortal sempurna menggunakan kekuatan buah dao, mereka bisa melepaskan kekuatan divine power tertinggi dengan setiap pukulan dan tendangan. 1. Di alam abadi yang disempurnakan, seseorang akan mulai kembali ke asal-usul alam. Tidak banyak teknik bertarung yang bagus dan setiap serangan tampak sederhana tetapi itu adalah teknik membunuh yang paling langsung. Mengaum. Naga bertanduk meraung sekali lagi. Sebelum pedang yang terkondensasi dari surga dan bumi esenski bisa mendekat, pedang itu dihancurkan oleh raungan naga yang kuat. Naga bertanduk itu berputar-putar di udara dan tubuhnya setinggi 100 ribu kaki menari-nari di udara, memancarkan aura yang menindas. Sambil menggelengkan kepala dan ekornya, ia memamerkan taring dan cakarnya. Dentang. Naga bertanduk menggunakan tanduk naga di kepalanya untuk bertahan melawan pedang esensi bulan. Tanduk naga adalah bagian terberat dari garis keturunan naga bertanduk dan bahkan lebih kuat dari cakar ras naga. Percikan terbang ketika moon esens swat menghantamnya. Setelah itu, ujung pedang bersinar terang dan ki pedang menyebar. Itu mengenai tubuh naga bertanduk dengan suara denting tetapi terhalang oleh sisik naga raksasa. Fiu. Naga bertanduk itu mengayunkan ekornya dan mencambuk Wu Feng Abadi yang sempurna. Naga suci itu mengayunkan ekornya dan mengumpulkan kekuatan dari tubuhnya yang besar, bertabrakan dengan kapak batu raksasa dengan kekuatan destruktif. Ledakan. Kapak batu menghantam ekor naga. Gelombang kejut besar meledak dengan cepat dan seluruh dragon abyss star bergetar. Wu Feng Abadi yang sempurna dan semut emas di bawahnya tidak bergerak dan seluruh dunia tampaknya telah membeku. Segera setelah itu, ekspresinya berubah. Kekuatan yang dilepaskan oleh cambuk ekor itu terlalu menakutkan dan dia tidak bisa menahannya mengingat kultifasinya. Retakan. 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 Armor emas pada perfected immortal Wu Feng mengeluarkan suara menggelegar, seolah-olah tidak bisa lagi bertahan dan akan hancur berantakan. Saya minta maaf. Tiba-tiba, Wu Feng Abadi yang sempurna berbisik. Jika dia menerima serangan itu secara langsung, dia pasti akan terluka parah. Karena itu, dia hanya bisa mengalihkan sebagian besar kekuatannya ke semut emas di bawahnya. Semut emas ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan setia. Namun, pada saat kritis ini, Wu Feng Abadi yang sempurna hanya bisa menahan rasa sakit dan mengorbankannya. Wu Feng Abadi yang disempurnakan mundur. Bang! Semut emas di bawahnya meledak menjadi kabut darah dan roh esensinya dihancurkan tanpa mayat yang tersisa. Ras semut emas terkenal karena kekuatan mereka. Namun, itu tidak bisa bertahan melawan naga bertanduk sepanjang 100 ribu kaki dan mati di tempat. Aura naga bertanduk melonjak dan tubuhnya yang besar melingkari tiga dewa sempurna dalam pertempuran besar. Meskipun Suzimo pernah menjadi naga phoenix, dia tidak tahu banyak tentang tubuh naga bertanduk. Selanjutnya, level pertempuran ini telah melampaui pemahamannya. Meskipun dia adalah orang yang menjaga kesadaran naga bertanduk saat ini, pengendali sebenarnya dari pertempuran naga bertanduk adalah naga azure di tripot kotak perunggu. Itu adalah perasaan yang misterius. Meskipun Suzimo ada di dalam, seolah-olah dia berada di luar, memahami teknik pertempuran dan pembunuhan ras azure dragon. Suara sitar tidak ada habisnya. Jari ramping Mengyao memetik senar terus-menerus dan senjata surgawi meledak dari sitar satu demi satu, menutupi langit dengan rapat. Namun, naga bertanduk ini terlalu kuat. Senjata-senjata itu sama sekali tidak bisa menembus sisik naga bertanduk. Sebaliknya, melawan pengepungan naga bertanduk, pedang abadi Yuehua dan Dewa Sempurna Wu Feng terpaksa mundur dalam kekalahan dan tidak bisa bertahan sama sekali. Of! Cakar naga raksasa merobek kehampaan dan darah segar berceceran. Tidak jauh dari sana, sosok swat imortal Yuehua muncul dengan bekas luka darah raksasa di dadanya yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jika dia setengah langkah lebih lambat, dia akan terbelah menjadi dua oleh cakar naga bertanduk. Di sisi lain, wajah imortal Wu Feng yang disempurnakan pucat dan armor emasnya dipenuhi dengan retakan. Jika bukan karena baju besi emas itu, dia akan mati lebih awal. Tubuh naga bertanduk terlalu kuat, seolah-olah telah melampaui alam yang disempurnakan. Alam raja berada di atas alam yang disempurnakan. Mungkinkah naga bertanduk di depannya bukan naga sejati satu tetapi raja naga? Bab 1890, mengalahkan dewa sempurna. Jika naga bertanduk di hadapannya benar-benar raja naga, itu juga tidak masuk akal. Seorang raja berada pada tingkat yang jauh melampaui alam yang disempurnakan. Raja manapun dapat menguasai wilayah dengan dominasi absolut. Kerajaan abadi jin agung diperintah oleh raja abadi tertinggi dan memiliki lebih dari seribu kota di bawah pemerintahannya. Wilayahnya sangat luas dan dragon abistar hanyalah bintang jarak jauh yang tidak signifikan di bawah Green Cloud County. Kekuatan dan otoritas seorang raja terbukti. Berbicara secara logis, raja manapun dapat menekan ketiga dewa sempurna dengan mudah. Namun, naga bertanduk di hadapannya tidak menggunakan teknik apapun yang dimiliki seorang raja sepanjang waktu dan hanya bertarung melawan tiga dewa sempurna dengan tubuhnya yang kuat. Tiga dewa sempurna juga bingung. Itu juga alasan mengapa mereka tidak segera mundur. Tapi sekarang, pedang abadi Yuehua hampir terkoyak oleh naga bertanduk sementara wajah dewa Wu Feng yang disempurnakan pucat dan baju besi emasnya hampir lumpuh. Keduanya ingin mundur. Saat itu, tanpa terjeratnya pedang imortal Yuehua dan imortal Wu Feng yang sempurna, naga bertanduk mengeluarkan raungan memekakan telinga ke arah Meng Yao. Mengaum. Raungan naga bergema di seluruh dunia. Seluruh jurang runtuh terus-menerus saat dinding batu di kedua sisi hancur dan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling. Bam. Ekspresi Meng Yao berubah dan salah satu senar pada sitar hitam pekat di tangannya putus. Tetesan darah berceceran di sitar kuno. Benang sitar yang patah hampir memutuskan ke sepuluh jarinya. Wajah Meng Yao menjadi pucat karena kaget dan marah. Sebagai salah satu dari empat peri besar, seorang murid warisan dari sekte abadi terbang dan seorang putri dari kerajaan abadi Jin Agung, dia memiliki status bangsawan dan kekuatan yang kuat dengan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Sampai titik kultifasinya ini, dia tidak pernah mengalami pukulan seperti itu. Bahkan jika beberapa paragon sedikit lebih kuat darinya, mereka tidak akan sombong dan mempermalukannya. Jika Meng Yao tahu bahwa naga bertanduk dikendalikan oleh imortal hitam kelas 6 pada kenyataannya, dia akan meledak. Su Zimo bukanlah seseorang yang akan memberikan kesempatan kepada wanita. Lebih jauh lagi, meskipun peri Meng Yao sangat cantik dan memiliki aura yang luar biasa, dia tidak berbeda dengan swat imortal Yuehua dan imortal Wu Feng yang sempurna. Jika dia berada di luar lebih awal, kesadarannya akan dicari oleh peri Meng Yao juga. Di dunia bawah, setelah Su Zimo memasuki dunia kultifasi, dia mengalahkan musuh kuat dengan level yang sama dan menekan semua paragon dan inkarnasi monster. Dia berjuang sepanjang jalan dan bangkit melawan arus, menaklukkan ras primordial, membunuh Blutvian dan dianugerahi gelar kaisar bela diri abadi. Namun, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tidak masalah apakah mereka adalah dewa sempurna atau peri. Karena mereka ingin berada di atasnya, dia akan membalikkan mereka. Luka yang ditinggalkan oleh pedang abadi Yuehua di hati Dao Su Zimo telah sembuh secara diam-diam. Astaga! Merasakan situasinya buruk, SWOT Immortal Yuehua dengan tegas menyalurkan skill rahasianya dan berubah menjadi sinar pedang yang membubung ke langit, meninggalkan Dragon Abyss Star. Hampir pada saat yang sama, Immortal Wu Feng dan Meng Yao yang sempurna melarikan diri juga. Naga bertanduk meraung dan tubuhnya yang besar berputar ke atas, mengejar mereka. Saat SWOT Immortal Yuehua dan dua lainnya melarikan diri dari Dragon Abyss Star, naga bertanduk menyusul mereka. Ledakan! 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 Su Zimo mengendalikan naga bertanduk dan bertarung melawan tiga dewa sempurna di langit berbintang sekali lagi. Pada saat itu, hampir semua makhluk hidup di Dragon Abyss Star menatap pertempuran di langit berbintang dengan ekspresi terkejut. Tingkat seperti apa pertempuran ini? Dari kelihatannya, itu mungkin pertempuran antara dewa surga. Banyak pembudidaya di Dragon Abyss City berdiskusi. Sama sekali tidak mungkin. Seorang kultifator menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak melihat berapa banyak dewa bumi dan dewa surga yang melarikan diri dengan ketakutan sebelumnya? Ada kemungkinan besar bahwa mereka berempat adalah ahli imortal yang sempurna. Abadi yang sempurna. Banyak pembudidaya mengeluh dengan iri. City Lord of Dragon Abyss City hanyalah seorang Black Immortal Grade 9 dan para ahli imortal yang disempurnakan terlalu jauh dari mereka. Unggungan Angin Salju Duan Tianliang, Xia Kinying, Yue Hao dan yang lainnya juga menonton. Heh! Duan Tianliang menyeringai. Jika saya bisa berbicara dengan ahli seperti itu, mungkin cukup bagi saya untuk membual selama sisa hidup saya. Naga tidak hidup dengan ular. Yue Hao menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, di mata para ahli ini, kita bahkan tidak bisa dianggap sebagai ular. Kami hanya semut yang tidak penting. Petik 2 Di langit berbintang. Darah dewa sempurna bercecaran terus-menerus dan pertempuran hampir berakhir. Bahkan tiga dewa sempurna sepenuhnya ditekan oleh naga bertanduk. Di akhir pertempuran, tiga dewa sempurna terluka parah. Tak berdaya, mereka bertiga tidak punya pilihan selain menggunakan metode penyelamatan hidup mereka dan melarikan diri ke arah yang berbeda, tampak celaka seperti anjing liar. Dalam sekejap mata, hanya ada naga bertanduk yang tersisa di langit berbintang. Dibandingkan dengan langit berbintang yang luas, naga bertanduk sepanjang seratus ribu kaki itu tampak sangat kecil. Su Zimo tidak mengejar mereka. Naga Azure dalam kesadarannya hampir tidak ada dan kekuatannya telah habis, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melalui mata naga bertanduk, Su Zimo memandangi langit berbintang yang misterius dan luas di sekitarnya dengan sedikit antisipasi. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia bisa melakukan perjalanan melalui langit berbintang dengan bebas. Pada saat itu, dia bisa pergi ke Great Wilderness dan bertemu Daiyue. Su Zimo menatap langit berbintang di sekitarnya dengan enggan. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, tubuh naganya yang besar menghilang dari langit berbintang. Ketika mereka muncul kembali, Su Zimo dan naga bertanduk telah kembali ke ruang aneh itu. Pasca pertempuran ini, Aura Azure Dragon lemah. Setelah menyeret roh esensi Su Zimo keluar dari kesadaran naga bertanduk, ia kembali ke tripod kotak perunggu dan terdiam. Mata naga di dinding luar dari bronze square tripod tertutup sekali lagi. Roh esensi Su Zimo kembali ke tubuh sejati teratai hijaunya juga. Lotus hijau penciptaan memang kuat. Bahkan tanpa kendali roh esensi Su Zimo, tubuh sejati teratai hijau tidak menghentikan proses regenerasinya. Dalam pertempuran itu, luka-lukanya sembuh secara signifikan. Su Zimo sudah bisa bergerak bebas. Setelah merenung sejenak, dia meninggalkan tempat ini dan tiba di jurang untuk mengambil tas penyimpanannya. Dia mengumpulkan tas penyimpanan Dewa Bumi dan Dewa Surga yang mati di jurang. Jurang itu kosong dan sunyi dengan mayat berserakan di mana-mana. Itu berantakan tanpa tanda-tanda kehidupan. Dewa Bumi dan Surga dari sebelumnya sudah melarikan diri. Para ahli itu melarikan diri dengan tergesa-gesa dan tidak berani berlama-lama. Faktanya, mereka bahkan tidak membersihkan medan perang atau mengambil tas penyimpanan dari banyak pembudidaya yang mati. Ini adalah keuntungan besar bagi Su Zimo. Tak lama, Su Zimo mengamati medan perang dan memperoleh total 23 tas penyimpanan surga abadi dan lebih dari 500 tas penyimpanan abadi Bumi. Tentu saja, tas penyimpanan itu memiliki jejak kesadaran roh dari Dewa Bumi dan Dewa Surga dan dia belum bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, tidak peduli apa, dia mendapat terlalu banyak manfaat dari perjalanan ke jurang ini. Tas penyimpanan adalah sekunder. Peningkatan terbesar adalah perubahan pada tripod kotak perunggu. Tripod kotak perunggu telah melahap spanduk pemanggilan jiwa Gatvian dan masih memperbaiki retakan di dinding tripod kedua. Setelah dinding tripod kedua diperbaiki, dia akan dapat memahami lebih banyak tentang prajna nirvana sutra. Selanjutnya, Su Zimo ingin melihat apakah ada pola lain di dinding kedua tripod kotak perunggu untuk memverifikasi tebakan di benaknya. Terima kasih telah menonton!